Intro Hai anak-anakku sekalian Apa kabar semua? Semoga semuanya baik ya nak ya Bertemu lagi dengan Ibu Dirulan Semang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian semuanya Hari ini kita mau lanjut huruf E Tapi yang pertemuan kedua Masih ingat ya Ini jadi huruf ini Baik ya anak-anak sekalian Siapa yang masih ingat dengan bunyi huruf ini? Siapa yang masih ingat dengan huruf ini? Bunyi apa nak? Bagaimana dengan gerakannya? Gerakannya E E E E Kor Sekarang Ibu minta Cari lagi dari poster ini Gambar yang di awalnya dimulai di E Ayo Gambar apa nak? Kita pilih ini ya Ember Apakah ember di awalnya dengan bunyi E? Kita ucapkan sama-sama E E E E Sekarang Ibu mau gambar dulu ya nak ya embernya Baik Baik Gambar apa ini? Es krim Oke Ibu mau gambar es krim dulu ya Es krim Kita mau ucapkan sama-sama ya Apakah es krim dimulai dengan bunyi E? E E E Es krim Sekarang lagi E E E Es krim Sama atau beda? Hebat Sama bunyinya Sekarang satu lagi mana nak? Cari gambar yang di awalnya dengan bunyi E atau E Kita coba Empat ya Apakah empat dimulai dengan bunyi E? Kita ucapkan sama-sama E E E Empat Sekarang lagi E E E Empat Sama atau beda? Ya pintar semuanya Sama bunyinya Baik Anak-anakku sekalian Kita akan masuk dalam membedakan bunyi huruf Siap semuanya Jika kalian dengarkan ibu mengucapkan kata E lemah Katakan sama Jika tidak katakan beda ya Siap ya nak E E Elang E E E Elang Sama atau beda? Ya sama E E E Ayam E E Ayam Sama atau beda? Beda Bunyinya beda enak ya Pintar E E E Empat E E E Empat Sama atau beda? Ya pintar Sama bunyinya Sekali lagi E E Ular E E Ular Sama atau beda? Ya pintar semuanya Bunyinya beda enak ya Sekarang kita masuk dalam E kuat Jika ibu katakan katanya di awalnya dengan bunyi E Katakan sama Jika tidak katakan beda Siap E E E E Kor E E E E Kor Sama atau beda? Wah pintar Sama enak bunyinya E E E Ular E E Ular Sama atau beda? Bunyinya beda enak ya E E E E Ja E E E Ja Sama atau beda? Ya pintar Sama Sekali lagi E E E Ida E E E Ida Bunyinya sama atau beda enak? Ya pintar beda ya Pintar semuanya anak ibu ya Baik anak-anak Kita mau menuju langkah berikutnya Langkah sekarang adalah kegiatan kartu huruf Anak-anak masih ingat huruf ini bunyinya apa nak? Bunyinya ini adalah E kecil Bunyinya E Gerakannya gimana? Masih ingat? E E E Kor Sekali lagi E E E Kor Oke sekarang ibu mau tanya Kalau yang ini Masih ingat huruf apa? O kecil Pintar Bunyinya O Gerakannya gimana nak? Obat Ayo O O Obat Sekali lagi O O Obat Pintar Bagaimana dengan yang ini? Huruf apa ini nak? U kecil bunyinya U Gerakannya Ular Masih ingat kita coba sama-sama ya U U Ular Sekali lagi U U Ular Pintar Bagaimana dengan yang ini nak? Huruf apa ini? I I kecil bunyinya I Gerakannya Ikan Kita coba sama-sama I I Ikan Sekali lagi I I Ikan Ya hebat Bagaimana dengan yang ini? Huruf apa ini nak? Ya A kecil bunyinya A Gerakannya ayam Kita ucapkan sama-sama A A Ayam Sekali lagi A A Ayam Iya Pintar semuanya Anak-anak ibu sudah tahu semua huruf dan bunyinya Oke nanti kita melakas selanjutnya ya Baik anak-anak Sekarang kita mau menulis di udara Nah Dian Dua jarinya mana enak? Kita pertama E kecil ya Bunyikan Kalau sudah di udara kita bunyikan E kecil E E Sekali lagi E E E Pintar Sekarang bagaimana dengan anak-anak? E Besar Ujiannya juga sama E Kita menulis di udara Jarinya mana enak siap? E E E E Sekali lagi E E E E Besar Pintar semuanya E Jadi anak-anak Sekarang kita mau melakukan aktivitas Menebalkan E kecil dan E besar Sekarang ikuti Sekarang ikuti ibu semuanya Kalau kita sudah menebalkan Ikuti garis-garisnya Sambil membunyikan Siap E E E E E Yang rapi ya anak Ikuti garis ya E E E E E E E Bagian bawah Kalian dikenjakan sendiri Dibantu mama di rumah Sekarang kita mau menebalkan huruf E besar Sambil membunyikan E 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 besar Pintar kalian nih Yang mengejakan sendiri Yang rapi Sekarang kita mau Menebalkan E Yang di dalam kotak E kecil Kalian tulis sendiri sini ya Pelan-pelan Ya Yang rapi ya nak ya E Oke Sekarang kalian kerjakan ini sendiri ya Sekarang kita coba E besar E E Yang kosong kita isi Kita tulis E besar Ya pintar E besar E besar sekalian Yang di bawah kalian ya nak ya Yang di kosong Yang kotak kosong juga kalian kerjakan semuanya Bisa mengerjakannya semua Pintar Nah anak-anak sekalian Pelajaran kita hari ini Huruf E Pertemuan 2 Sudah selesai Selamat Belajar semuanya Semoga kita tambah pinter Sampai ketemu dengan Ibu Derula Di Pertemuan ketiga Huruf E Sampai jumpa Sampai jumpa